Kini kita ke Samarinda, Kalimantan Timur, sodara. Ada sebuah cerita inspiratif tentang seorang pemuda yatim piatu yang lulus tes untuk sekolah pendidikan Bintara Polri. Perjuangan yang ditempuh tak mudah lantaran keterbatasan ekonomi jadi kekhawatiran selama menjalani tes. Kebanggaan kini tengah dirasakan Yogi Sanju Ibrahim. Pemuda ini dinyatakan lulus untuk mengikuti sekolah pendidikan polisi menjadi seorang bintara. Sayangnya, kebahagiaan Yogi hanya bisa dirasakan sang kakak sebab kedua orang mereka telah meninggal dunia. Ya, Yogi dan sang kakak adalah yatim piatu. Meski demikian, Yogi tak patah semangat dan tetap berjuang memujudkan cita-citanya. Saya gagal di pantau HIT TNI. Terus kemudian saya mungkin sedikit terganggu, kacau gitu pikiran Pak. Tapi saya tetap berusaha dengan tujuan saya yaitu untuk membagi akunti orang tua serta membanggakan orang-orang sekitar. Jadi saya melihat ada pendaftaran Bintara Polri. Saya hanya modal doa saja dan usaha. Saya lanjut mendaftarkan saya di polisi tersebut. Kakak Yogi, Wifi Tri Jalasari, menjadi saksi bagaimana sang adik berjuang mengikuti tes kepolisian. Saat itu, Yogi berangkat seorang diri menuju bagi papan dengan membawa uang yang terbatas. Sang kakak khawatir Yogi tak lulus tes lantaran keterbatasan ekonomi. Namun, keraguan itu kini sirna. Setelah Yogi dinyatakan lulus, tak ada speserpun biaya yang harus ia bayar, alias gratis. Gak nyamkan sampai di posisi saat ini. Apalagi pas kemarin mau uang. Polisi itu selalu menyakitkan tanpa uang bisa masuk, tanpa uang bisa masuk. Dia bilang, bak, kau punya uang, yuk. Dan sogo-sogo apa-apa kayak gitu. Tapi terbukti, gak ada uang sama sekali. Sejak orang tuanya meninggal, Yogi bersama sang kakak tinggal di sebuah kontrakan kecil di Samarinda. Selain disibukan berlatih, sambil menunggu pendidikan di sekolah polisi, Yogi tak jarang membantu tetangganya membuat jajanan tahu dan pentol. Kegiatan ini dilakukan setiap hari demi mendapatkan uang. Apa yang dicapai Yogi, sedikitnya bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang terus berjuang menggapai cita-cita.